kumama khas Aceh yaitu bahasanya namanya ikan kemama dan ini daun kari untuk bumbunya ada cabai hijau, cabai merah, bawang merah ada bawang putih, tomat cabai kecil, asam sunti juga ada terus ada kentang yang sudah dicuci ini satu buah kentang saja ya karena kami tidak terlalu suka kentang oke sekarang kita mau potong ikannya dulu kita suwir-suwir dan bumbunya akan kita bander selamat menikmati ini cabainya sesuai selera saja ya kalau mau pedas boleh banyakin cabai kecil sama cabai hijau nah kalau saya suka pedas jadi cabai hijau nya saya banyakin biar nanti makan sekalian sama cabai hijau nya ini sudah dicuci semua ya teman-teman ya terus kalau untuk cabai hijau nya sesuai selera juga mau dipotong bagaimana terserah kok saya lebih suka begini karena sekali masuk mulut tuh bisa tiga gitu ini bumbu yang sudah di blender kita masukin ke sini kasih garam kunyit kasih penyedap selamat menikmati 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 masukkan getang, sapi hijau diaduk lagi kita tunggu sebentar biar airnya meresap nanti baru kita tambahkan air sedikit lagi ya selamat menikmati terima kasih 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 kompornya bagaimana mam? simple banget kan cara masaknya jangan lupa untuk dicoba di rumah ya terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara like, komen, subscribe dan dibantu share juga video ini sampai jumpa di minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati